Nah ini gue baru balik dari camping ya Nah selama ini kan gue kalau camping itu untuk kerja, untuk stay disana kan gue tetap kerja online ya Nah untuk kerja online itu gue pakai Orbit ya Nah tapi Orbit ini kan kita masih tergantung dengan BTS ya Maksimal kan dia 10 km ya Kalau gak salah dari BTS itu 5 sampai 10 lah tergantung BTS nya ya Nah ini Orbit ini tapi lumayan ngebantu dengan pakai antena eksternal ya Nah ini kabel antena eksternalnya Seperti yang dulu gue ceritain kayak gitu kan Lumayan ngebantu untuk kalau misalnya di daerah yang masih ada sinyal Belum, sorry, maksudnya gak, bukan daerah yang blank spot, bener-bener blank spot gak ada sinyal ya Nah ini posisi antena gue kan gue taruh di atas ya Di atas sini ya Nah itu antenanya posisinya Antena 4G nya Nah tapi ini juga terbatas masih Karena terbatas dengan apa namanya Dengan sinyal itu Nah jadi ternyata sekarang itu kan si Starlink Nah ini dia Starlink ini udah resmi masuk ke Indonesia ya Jadi kalau teman-teman camper mau pesen Itu harga perangkatnya itu dengan modemnya itu sekitar 7.500.000 Harga stationnya ini 7.500.000 Dan harga paketnya itu kalau yang base station ya maksudnya yang tidak bergerak ya itu sekitar 700.000.000 Yang sering camping di mana-mana kayak gitu yang susah sinyal Dan yang kalau satu lagi yang paket laut ya Jadi bisa di laut juga Nah yang untuk bisa di laut itu sekitar kalau gak salah itu gue sekitar 4 jutaan kayak gitu ya Gue juga lupa Nah ini gue baru balik ternyata paketnya udah sampai Mau gue coba langsung nih disini Rencananya sih antenanya mau gue fix di atas gue pasang kayak gitu Ada kan ada kayak apa namanya ada add on nya lah untuk camper kayak gitu Tapi gue batalin kayak gitu ya Karena ternyata itu nanti kan setelah gue pikir-pikir kan kita camping kan gak selamanya di tempat terbuka ya Gue camping itu malahan lebih sering di bawah pohon kayak gitu kan Nah kalau di bawah pohon kan lebih aman dia kalau misalnya tetap bisa dipindah-pindah dan bisa dibuka-buka kayak gitu Jadi dia dicopot kalau perlu dikitab haro kayak gitu Nah gue buka dulu ini ya itunya Masih segel nanti Nanti gue ambil garter angkar Nah ini dia isinya nih Ini kakinya Jadi ya terpaksa bawa hatinya kemana-mana Nah ini antenanya Antenanya Ntar kita langsung colokin aja Kita coba langsung colokin di mobil kayak gitu Dapat kabel Gue gak tau nih kabelnya berapa meter nih Susah banget Dapat banget sendirian ya Nah ini dia nih Dapat stikernya juga Ini stiker kan? Iya Stiker cat Kucing yang suka nongkrong di atas starlinya sama stiker starlinya dapat Di manualnya Terus colokannya udah Nah colokannya udah colokan Indonesia ya Euro plug kayak gitu Jadi colokannya gak kayak yang kita beli di Malaysia Atau yang apa Yang di import orang dari Malaysia kayak gitu Ini colokannya udah colokan Indonesia ya Udah euro Standart euro ya Kita kan pake standart euro ya Untuk colokan ini Yaudah Ntar gue matiin dulu Gue coba hidupin dulu ya Nah ini router Ini routernya ya Apa atau apalah namanya Routernya kita tinggal colokin powernya Bentar ya Kita colok ke powernya Susah nih gue videoin sendiri sebabnya Iya Powernya Terus kabel yang mana tadi Yang dari antena Nah ini dia nih Dari antenanya Kita colokin dulu Kita colokin dulu aja ya Biar gampang ya Ternyata kita tes langsung di camper vannya Nah ini Antenanya gue taruh di atas deh Di atasin dulu Gue coba di atas mobil gue Gue taruh di sini dulu ya Gue tes dulu dah Ya disitu Coba kita colokin dulu ya Nih Sudah nyala belum dia Sudah nyala tuh lampunya Tapi antenanya kok belum bergerak ya Nope Not Hai 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 tuh posisi antenanya aku taruh disitu sementara ini dan memang enggak rencananya emang enggak gua pasang fix di atas mobil ya jadi modelnya pakai klipotnya itu aja eh pakai kakinya itu aja jadi kalau enggak gua pakai gua masukin di dalam mobil kayak gitu karena di camper-camper luar juga ada tuh yang masang apa namanya antena ini fix di atas mobilnya kayak gitu ya Nah masang fix di atas mobilnya tapi kan nanti masalah gitu dimana mobil camper kita itu kan kadang-kadang parkirnya kan enggak di area terbuka ya kempernya kita camping itu kadang-kadang kita akan apa namanya eh campingnya itu kan dibawa pohon Nah itu dia nggak bisa ya demnit clear sky kayak gitu Hai nah ini sementara hari ini dapat speednya segini ya 125 mbps 133 134 Hai uploadnya kayak gitu Nah jadi untuk teman-teman yang suka camping di luar yang daerah-daerah enggak ada sinyal ya aku saranin pakai ini ya tapi Hai apa sih namanya ini routernya ya lumayan ya paket antena dan routernya itu harganya 7 juta ya tapi mungkin ada juga yang pernah beli yang dari Malaysia ya dari luar kan Malaysia duluan masuk ya dari kita ya si Starlink jadi ada tuh beberapa yang beli paket Malaysia kayak gitu jadi terus beli Starlink di Malaysia terus pakai paket datanya paket data Malaysia kayak gitu Nah kalau ini Starlinknya udah Starlink Indonesia ya jadi kalau teman-teman mau beli itu bisa ke Starlink.com slash ID Indonesia Nah itu teman-teman tinggal masukin ya pemesanan harganya 7 juta sekian paketnya kalau yang base base itu artinya dirumah ya terfix-fix dirumah itu 700 ribu perbulan harga ini transporter atau apalah namanya ini apa payungnya ini 7 juta sekian totalnya sekitar 8 juta 200 deh saya bayar tuh gue bayar itu 8 juta 200 udah paket base ya tapi kalau misalnya kita mau untuk di camper van untuk mau kita bawa apa namanya keliling-keliling kayak gitu kemana-mana harus pakai ganti paket yang regional ya kalau kita pakai paket regional itu 901 juta ya perbulannya kayak gitu 1 juta perbulannya dan kita udah bisa pakai dimana aja kalau yang base itu yang 700 ribu itu kita cuman bisa pakai di rumah kita ya karena kan dia ada GPS nya ya di routernya ini ada GPS nya cuma bisa baca GPS itu nah tapi kalau untuk untuk yang regional itu nggak bisa dibawa ke laut ya kayak saya ceritain tadi jadi yang untuk kalau ke laut itu ada paket Ocean nya kayak gitulah jadi untuk kalau di kapal pesiar atau di kapal layar sailboat kayak gitu dia harus paket kapal itu sekitar 4 jutaan perbulannya nah ini tadi gua udah connecting udah berhasil semua ya speednya juga udah dapet terus coba kita lihat Youtubenya ya Youtubenya dari YouTube yang biasa gua buka-buka ya pasti cepet ya Hai nah ini dia asyik Hai split untuk camper van balingnya juga AC khusus untuk camper van kayak gitu nah teman-teman nanti sebelum ini tinggal bikin ID bikin account ya accountnya karena kita ini udah Starling Indonesia jadi accountnya kita udah punya akun sendiri ya bukan dibuatin orang jadi akun nama sendiri semuanya dan semuanya di ini jadi kita pertama itu kita bikin pemesanan kita beli sudah kita beli kita bayar terus kita apa namanya kita buat account disana alamat pengiriman segala macem terus itu dua pengharian pesan hari hari apa ya hari Selasa kalau nggak salah eh sorry-sori hari Rabu 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 Kamis Jumat-Jumat-Jumat-Jumat-Jumat udah dateng Jumat ini jadi gua tuh barang ini dateng gua lagi camping terus yang di rumah gua kabarin Starling gua udah dateng sekarang gua lagi di ujung pulau mending gua baru balik ke sana tuh mobilnya masih kotor banget tuh baru balik bukan baru balik sih gua sengaja balik karena pengen masang barang ini masang Starling ini dan setelah di ya dipikir-pikir ya barang ini nggak gua fix di atas mobil kayak gua bilang tadi tetep aja kabelnya ini gua dapet nggak tahu berapa meter sih dapet kabelnya tadi gua juga nggak tahu nih lumayan panjang jadi ntar kalau gua parkir di bawah pohon itu bisa gua taruh dimana di lapangan atau di itu yang pasti kalau saran gua sih jangan di permanen di atas mobil ya itu kan ada tuh yang jual add-on-add-onnya tuh kayak gitu jadi biar bisa apa namanya kayak casingnya biar dia bisa fix di atas mobil kayak gitu kan tapi nanti kan masalahnya kalau di kita sini kan kita pasti parkirnya di bawah pohon karena kan panas kayak gitu kan jadi ya susah kita kalau misalnya kita parkirnya di tempat kayak gitu dia nggak bisa ini aja posisi langit gua nih kayak gini tadi gua taruh coba-coba di lantai sini ya nggak bisa dia harus open space banget harus terbuka banget ini kayak gini minimalnya ya jadi kalau agak terhalang sedikit dia nggak 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 minta sinyalnya jelek nggak bisa dia minta pindahin kayak gitu payungnya paling PR lagi nih buat nyimpen barang ini ya kalau kita di camper van kayak gitu kan ya semuanya dipikirin untuk nyimpen-nyimpen kayak gini nah ini juga PR nih untuk nyimpen barang ini ntar mau ditaruh dimana kayak gitu tapi ntar bisa lah kita kalin ternyata anget juga waktu ini anget ya waktu lagi hidup kayak gitu pantas aja ada joknya itu tempat tidur kucing ya kalau di ada tuh di internet jok-jok tentang apa ini bukan parabola ya tentang antenanya Starling ini joknya kan sebagai apa tempat tidur kucing ya pantas kucing suka tidur di sini anget karena bagian atasnya anget 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 banget banget kalau bawahnya enggak ini kakinya kakinya sih gampang nyimpennya nah ini gua belum tahu nih gimana cara ngebalikin ini lagi nih kebalikin ke bawah sini biar nanti disimpennya gampang mungkin temen-temen kalau ada yang tahu bisa bantu di komen kayak gitu gimana cara ngebalikin ini ke posisi tapi kalau ditarik sih kayaknya nggak mau ya ini kan pakai dia pakai apa kayak apa namanya kayak pakai motor kayak gitu ya untuk dia searching satelitnya kayak gitu lumayan 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 gede dan lumayan bingung nyipetnya telah kita pikirin apalagi kalau ininya enggak bisa dibalikin lagi ya enggak tahu gimana cara belum tahu cara gimana balikinnya kalau semua lagi oke oke oke